Terima kasih. Terima kasih. Kucing, katamu. Motu! Dengar, ya, Motu. Itu adalah anak harimau. Harimau? Astaga! Oh, ya, Motu, temanku, saudaraku, dari mana kau membawa anak harimau ini? Paman, Paman, kalian tidak usah takut. Aku sendiri merasa takut di luar sendirian. Oh, ya, Motu, temanku, saudaraku. Bawa alat ini. Dengan bantuan alat ini, kita bisa mendengarkan dan memahami pembicaraannya. Ambilah. Ya, nah sekarang katakan padaku, Nak, apa yang ingin kau katakan. Ayo. Paman, ibu dan ayahku sedang sakit. Mereka semuanya sangat lemah. Lalu ada serigala yang ingin menyakiti mereka. Mereka terancam. Tolonglah kami, Paman. Tolonglah kami dari serigala itu. Itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Aku sama sekali belum pernah mendengar cerita seni seperti itu. Emotu, sudah jangan menangis. Berhentilah menangis. Sebaiknya pikirkan cara untuk membantunya. Ya ampun, aku juga menjadi emosional. Sekarang, ayo kita pergi dan bertemu ibu dan ayahnya. Ayolah. Ayah, janganlah khawatir. Aku akan datang dengan bantuan. Paman, ada apa? Coba perhatikan. Melihat ponsel di tanganmu, dia memberikan reaksi yang tepat. Kau? Ternyata punya ponsel juga? Oh ya, mau tuh temanku. Ini anak masa kini. Ayo, pergi temanku. Ayo. Ayah, ibu, aku pulang. Lihat siapa yang bersamaku. Aku harus bicara apa ya? Ke harimau, jangan khawatir. Kami akan melakukan sesuatu. Kami akan menangani para serigala. Pikiranku tapi sepertinya tidak bisa bekerja kalau perutku aku sedang lapar. Kau tahu kan, Patlu? Ayo pikir. Aku punya ide. Dokter Jatka, ayo buatlah Motu menjadi harimau sekarang juga. Ayo. Oh ya, Patlu. Apa yang akan terjadi dengan itu? Jika Motu berkeliaran di hutan dengan penampilan seperti harimau, maka serigala akan berpikir bahwa harimau telah sembuh. Jadi serigala tidak akan berani mendekati harimau itu. Lalu sembuhkan harimau itu dengan memberikan obat-obatan. Oh ya, Patlu. Ide itu memang sangat bagus. Tapi jangan biarkan Motu sendirian. Dan kau juga harus menjadi harimau betina. Aku akan menjadikan kalian berdua harimau jatan dan harimau betina. Oh ya, sekarang kalian berdua akan terlihat tidak hanya seperti harimau, tetapi ketika kalian akan membuka mulut kalian untuk mengaum, auman juga akan terdengar seperti singa. Terima kasih, Kak Jatka. Terima kasih. Ayo, Patlu. Kita keluar dan mulailah mengaum. Sampai jumpa. Baiklah, tunggu. Ada pemburu. Hei, apa harimau-harimau itu sudah sembuh? Ayo, ke arah sana. Ada harimau jantan dan betina. Ayo, tangkap. Eh, Motu, ayo cepat lari dari sini. Ayo. Ini berhasil. Ternyata harimau juga bisa melakukan ini. Ya, bisakah harimau melakukan aksi seperti ini? Bagaimana ini, Motu? Sudahlah, kau tenang saja, Patlu. Yang penting sekarang ini kita bisa lolos. Ayo, ayo. Hati-hati. Tenang saja. Sepertinya bisa. Astaga, singa juga bisa melakukan itu? Luar biasa. Mari kita tampak mereka berdua. Mendawa mereka dan jual ke Sirkos. Kita akan mendapat banyak uang. Sampai jumpa. Lari, lari. Raja telah melihat kita. Lari, selamatkan hidupmu. Lihatlah, Patlu. Serigala itu berhasil kita tipu. Ada pemburu datang ke sini. Itu di harimaunya. Ayo cepat lari. Oh, ya ampun. Lihatlah. Mereka lari dengan dua kakinya. Tidak. Ayo, tangkap mereka. Tarik keduanya. Hati-hati. Mari kita lihat apa sebenarnya makhluk ini. Apakah dia benar-benar harimau? Kau ditahan. Pak Inspektur, mereka adalah mangsa kami. Kami telah menangkap mereka. Kau tidak tahu bahwa berburu itu melanggar hukum yang ada. Melanggar, 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 melanggar hukum. Astaga. Astaga, astaga. Kau menangkap siapa? Mereka bukanlah harimau. Mereka harimau palsu. Astaga, mereka adalah manusia. Ya, mereka palsu. Tapi aku adalah Inspektur Cinggu. Asli, asli, asli. Dan aku akan menempatkan kalian semua di penjara. Hei, jangan lari. Jadi kalian semua palsu. Yang asli masih sakit. Mari kita pergi kakak dan menyelesaikannya. Tidak, Pecinggu. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Kita harus bebas. Hei, Moto. Ambil Samosa ini. Dan mulailah beraksi. Hooray. Samosa, Samosa, Samosa. Kau harus bergantungan. Biar cepat. Hei, Raja Hutan. Keluarlah kau. Ya, aku datang. Aku adalah Raja Hutan ini. Aku tidak takut pada serigala seperti dirimu. Aku akan menemui kalian semua. Aku datang, pengkhianat. Aku datang. Ya, kami tahu bahwa kau sakit. Dan kami akan menggantikanmu. Kau tahu kedua manusia itu berkeliaran sebagai harimau. Raja Hutan, aku tahu kau sedang sakit. Kau istirahat saja. Aku akan mengurus mereka semua. Wah, luar biasa. Paman Motu datang. Paman Motu datang. Kalian semua pergilah dengan tenang dari sini. Atau aku akan menghajar kalian semua sampai berantakan. Akan aku buat kalian serigala. Berubah menjadi tikus. Dan kalian pasti tidak menginginkan itu. Kau akan menjadikan kami tikus. Ya, ya, ya. Kau tidak tahu kan bagaimana kekuatanku yang sebenarnya. Kalau begitu, tunjukkanlah kekuatanmu. Anak-anak, tunjukkan kekuatanmu kepada mereka. PEMBICARA 1 Kau jangan lupa. PEMBICARA 2 Kau jangan lupa. Sampai kekuatanku. Apa yang terkini mengharapkan? Kau jangan lupa. Maafkan kami, kami tidak akan melakukannya lagi. Dan kami tidak akan datang ke sini lagi. Ayo. Terima kasih. Terima kasih ya, Paman Matupadlu. Kalian menyelamatkan kami dari serigala itu. Aku sudah memberikan obat. Dan mereka pasti akan segera sembuh. Dan kau tidak perlu merasa khawatir. Tidak usah. Tidak perlu begitu. Ini adalah tugas kami semuanya. Nah, sekarang tinggal dengan bahagia bersama ibu dan ayahmu ya. Oke? Kami akan pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.